Pemirsa Kru Kampus Report Dawa TV Uwin Sunan Ampel, Surabaya pada kali ini berkesempatan berkunjung ke Kejeran, Surabaya. Kali ini kami ingin melihat simbol kota pahlawan yang dibangun di daerah wisata pantai Kejeran. Seperti yang kita ketahui, ikan hiu atau suro dan buaya merupakan simbol kota Surabaya. Namun berbeda dari yang lain, pendirian simbol kota Surabaya yang berada di tepi pantai ini memiliki berbagai keunggulan. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum kreatif people. Di malam hari yang indah ini, saya Emma Mima bersama rekan saya Silvian akan mengajak Anda untuk mengunjungi patung Surabaya yang terbaru yang berada di kawasan Kejeran. Kalian penasaran dengan patung Surabaya yang baru? Yuk ikut kita! Surabaya terkenal akan ikannya yaitu patung suro dan boyo. Pada tanggal 31 Mei 2019, bertepatan dengan hari ulang tahun kota Surabaya yang ke-726, Surabaya memiliki patung suro dan boyo yang baru, deresmikan oleh wali kota Surabaya yaitu Ibu Tri Risma. Ikon baru ini terletak di Surabaya bagian utara, tepatnya di kawasan Kejeran. Patung suro dan boyo yang baru ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu lebih besar dari patung sebelumnya, dekat dengan jembatan Suramadu, jembatan Surabaya, dan pantai Kejeran. Lalu, di sekitar patung juga terdapat taman bermain yang asyik untuk anak-anak, sehingga mengundang antusiasma masyarakat, baik warga lokal Surabaya maupun luar Surabaya. Pada malam hari, banyak pengunjung baik anak-anak maupun orang tua yang bermain di taman Surabaya tersebut. Nah, creative people, sekarang saya sudah bersama dua pengunjung patung Surabaya yang terbaru. Kita kenalan yuk! Namanya siapa, mbak? Nama saya Adele. Adele, satunya? Saya Dian. Dian. Ya, dungur-dungur ada ikon Surabaya yang baru, terus kesini main. Udah tahu patung yang lama sama yang sekarang? Tahu. Kira-kira apa sih keunggulan yang lama sama yang sekarang? Terus sama kekurangannya juga? Kalau yang lama itu keunggulannya lebih dekat gitu. Satu otak gitu ya? Iya. Terus kekurangannya itu lebih kecil gitu. Kalau yang ini kan kelebihannya lebih besar. Terus kalau kekurangannya lebih jauh. Lebih jauh. Karena di sini kan dekat sama pantai juga kan. Jadi, buat spot foto kan hobi. Pada malam hari, terlihat banyak penjual makanan dan mainan di area sekitar taman itu. Dan terlihat juga para pengunjung dengan antusias membeli makanan dan mainan yang ada di sana. Antusiasme para pengunjung ini meningkatkan perekonomian bagi warga sekitar, karena menambah lapangan pekerjaan bagi para pedagang serta menghidupkan sektor pariwisata di wilayah Surabaya Utara. Tepat di depan area patung Suro dan Goyo, terdapat pusat hasil olahan ikan, di mana para pedagang menjual beraneka ragam hasil olahan ikan, dan para pengunjung dapat membeli hasil olahan ikan tersebut untuk dijadikan oleh-oleh. Saya Emma Hamimah bersama rekan saya, Silvian, melaporkan untuk Kampus Report DOAT TV. Terima kasih. Sampai jumpa!